Pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh bertambah 4.332 orang dalam 24 jam terakhir berdasarkan data pada minggu 6 Desember 2020. Dengan demikian, total pasien COVID-19 sembuh berjumlah 474.771 orang terhitung sejak awal pandemi. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan dengan metode PCR yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dikutip dari laman covid19.go.id, untuk pasien meninggal bertambah 151 orang sehingga totalnya menjadi 17.740 orang. Lalu, pemerintah mengumumkan adanya kasus baru yang mencapai lebih dari 5.000 pasien baru dalam sehari. Data pemerintah hingga minggu 6 Desember 2020 mencatat ada 6.089 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Angka tersebut menambah akumulasi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 575.796 kasus sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020. Penambahan kasus positif tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Meskipun penanganan COVID-19 di Indonesia mengarah lebih baik, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 terus mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sebab, kedisiplinan tersebut menjadi satu-satunya cara untuk menghindari paparan virus corona. Protokol kesehatan dihimbau terus dijalankan sekalipun vaksin sudah tersedia. Sebagaimana diketahui pemerintah lewat Satgas COVID-19 saat ini terus mengecarkan kampanye penyuluhan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!